Intro Oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di cemuswat channel bro Oke bro jadi kali ini aku mau bikin video tutorial lagi ya Tutorial cara modif driver SOCL 506 Khusus tegangan tinggi ya bro Jadi video ini khusus buat pemula dan Silahkan simak video ini sampai selesai bro Jadi pada dasarnya driver SOCL 506 ini Tegangan maksimalnya itu 80V DC ya Nah ini nanti akan saya modif Supaya biar mampu ditegangan 105V DCCT Atau 75V ACCT dari trafo ya bro Jadi penampakannya seperti ini ya Nah jadi driver SOCL 506 ini Sudah tak modif nanti tinggal saya kasih tau saja ya bro ya Apa saja yang saya ganti Oke langsung saja kita lanjut ke tutorial ya bro Kita mulai dari atas ini ya bro ya Nah jadi pastikan komponen kalian pakai TR driver C4793 ini yang original ya Jangan yang KW Sama yang ini 1837 ini juga yang harus original KSE340 juga yang original Dan ICTL071 juga harus yang original ya Dan transistor 2N5401 juga harus original Jangan yang KW ya Jika kalian pakai yang KW ya Nanti tidak kuat ditegangan 75V ACCT ya Atau 105V DC Oke jadi disini ada resistor 15 Kilo Ohm ya Awal mulanya Nah disini Nah ini Awal mulanya 15 Kilo Ohm Ini saya ganti dengan ukuran 18 Kilo Ukuran 3 Watt Terus disini ada resistor Aduh jatuh lagi Nah yang bawahnya ini ya Yang bawahnya 15 Kilo Ohm Ukurannya 6K8 Nah itu ya 6K8 Ini saya ganti dengan ukuran 10 Kilo Ohm 3 Watt Kalian wajib ganti pakai yang 3 Watt ya Harus 3 Watt Biar kuat ya Dan ini resistor 330 Ohm Silahkan kalian pakai yang 3 Watt juga Terus Oh iya ini resistor ini jalurnya dari VCC menuju ke Ilko ini bro Nah jadi dari sini ya Nah ini dari VCC positif Tekan positif kesini Terus dapat Resistor ini 10 K Terus dapat resistor Ini 18 K Terus dapat Ilko ini Dapat Ilko ini Ilko yang negatif menuju ke output speaker ini bro Ini awal mulanya 15 K Saya ganti dengan 18 Kilo Ohm 3 Watt Ini awal mulanya 6K8 Saya ganti dengan 10 Kilo Ohm 3 Watt Terus resistor yang disini bro Nah ini awal mulanya 2 BG ya 2 BG 27 Kilo Ohm Saya ganti dengan 18 Kilo Ohm 3 Watt Ini juga ini 27 Kilo Ohm 2 BG Saya copot Saya ganti dengan 18 Kilo Ohm 3 Watt Karena apa? Karena kalau disini Pakai 27 K 27 Kilo Ohm 2 BG itu Kan masanya awal mulanya kan secara paralel ya Jadi resistor 27 K itu Kalau dipasang secara paralel itu Terbacanya 13 K ya Nah ini saya copot Saya ganti dengan 18 Kilo Ohm 3 Watt Wajib pakai yang 3 Watt ya Biar kuat Nah jadi cuman itu saja ya bro Yang saya ganti Dan ini mampu di tegangan 70 VACCT Atau 75 VACCT Ingat ya Maksimal 75 VACCT Maksimal 75 VACCT ya bro ya Dan pastikan kalian pakai komponen yang original Jangan yang KW bro Nah untuk yang Apa? Untuk hasil yang sempurna Silahkan kalian ini Dioda Bias ini silahkan kalian copot Silahkan kalian ganti dengan Trimport Biaservo ya bro ya Silahkan kalian ganti dengan Trimport Biaservo Biar apa? Biar biasanya bisa kalian turunkan Atau kalian setting ya Biar biasanya kalian bisa setting ke 0,45 maupun 0,40 Jadi jika kalian pakai tegangan 75 VACCT atau 105 VDC itu Kalian jangan pakai tegangan Kalian jangan sampai Tegangan bias terbaca 0,50 ya Maksimal 0,45 ya Yang ideal 0,40 lah Di kaki basis TR finalnya Tegangan biasnya ya Jadi kalau kalian pakai tegangan PSU 105 VDC Terus silahkan kalian setting Tegangan bias di kaki basis TR final Itu maksimal 0,45 Yang ideal 0,40 Jika kalian setting ke 0,50 Di kaki basis TR final Nah itu resiko Silahkan tengok sendiri ya Karena nanti TR finalnya Pasti akan cepat panas ya bro ya Jadi tegangan bias Yang ideal itu 0,40 0,45 maksimal ya Di kaki basis TR final ya bro ya Ini sudah saya cek Ini terbaca 0,45 ya Biasanya Terbaca 0,45 V Di kaki basis TR finalnya bro Jika kalian ingin setting ke 0,30 0,40 atau 0,45 Silahkan kalian pasangi Trimport biaservo Untuk cara memasang trimport biaservo Sudah ada videonya ya bro ya Silahkan kalian cek di playlist video tutorial bro Oke ini saya tes dulu ya Ini saya pasangkan ke TR final Dan tinggal kita cek sound bro Oke bro jadi ini sudah saya pasangkan ke TR final ya Kita cek DCO nya Kita stress Kita test DCO nya bro DCO nya terbaca 0,5 mili volt DCO aman kita cek biasnya Bias 0,4044 volt ya bro ya Di basis TR final 0,4544 lah Nah ini untuk hasil yang Sempurna silahkan kalian pasangi trimport biaservo ya Silahkan biasnya kalian setting ke 0,40 ya Biar TR finalnya gak terlalu berat Biar TR finalnya gak terlalu berat nyangkatnya Silahkan kalian setting ke 0,40 dengan cara memasangi trimport biaservo bro Untuk cara pemasangan trimport biaservo sudah ada videonya ya Silahkan kalian cek di playlist video tutorial Kita cek BSO nya bro Nah itu terbaca 104 volt DC ya 104 volt DC 104 volt DC Nah ini maksimal 75VAC ya 75VACCT atau 70VACCT bro Oke saatnya kita cek sound bro Oke buat jadi ini saya pakai musib dari youtube langsung ya Biar gak kena CR Nah ini kalian bisa lihat Aqualizernya non-aktif ya Aqualizernya gak saya setting Aqualizernya non-aktif dan gak saya post-rap apa-apa pun ya Ini saya pakai HP langsung ke driver bro Apakah harus aku Just- Ranisem Kryakachi Dengcam Dengcam Dengcm Dengcam 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 Deng considerable Dengby Dengcam Deng Jim Dengcam Deng muster Dengcam Vengas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton